Sampai jumpa di video selanjutnya Aku bangga diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan Pada kesempatan ini, kita akan melihat bersama bahwa perempuan dan laki-laki itu sederajat Pembelajaran kita mengenai perempuan dan laki-laki sederajat itu masih di dalam konteks kompetensi dasar ketiga Berkaitan dengan aspek spiritualitas pada akhir pelajaran Anda dapat bersyukur atas diri Anda yang telah diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan yang sederajat Kemudian dari aspek sosial Anda santun terhadap perempuan dan laki-laki sebagai ciptaan Tuhan yang sederajat Dan dari aspek pengetahuan Diharapkan setelah akhir pelajaran Anda mampu memahami sikap dan pandangan masyarakat Tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki Kemudian dari aspek keterampilan Anda dapat melakukan aktivitas misalnya menyusun doa, puisi, refleksi, kliping Tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari Dalam mendalami pembelajaran kita mengenai perempuan dan laki-laki itu sederajat Setelah akhir pelajaran ini Anda diharapkan mampu menjelaskan arti perempuan dan laki-laki sederajat Menjelaskan contoh kasus ketidaksederajatan antara perempuan dan laki-laki Kemudian menjelaskan akibat antara laki-laki dengan perempuan itu tidak sederajat Dan menjelaskan contoh yang memperlihatkan kondisi sederajat antara perempuan dan laki-laki Yang kelima menjelaskan makna kesederajatan antara perempuan dan laki-laki Berdasarkan kutipan Kategismus Gerija Katolik Artikel 369, 371, 372 Dan teks Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 11 Serta Markus 15 ayat 21 sampai 28 Anda juga setelah akhir pelajaran dapat menyebutkan berbagai usaha Untuk mengembangkan kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari Dan yang terakhir Anda dapat membuat moto yang berisi Ajakan untuk mengembangkan kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari Ini hal-hal yang kita dalami dalam pembelajaran kita Anda dapat mengembangkan sendiri dari apa yang nanti akan kita bahas bersama ini Dengan mencari banyak informasi yang ada di media Baik di media elektronik maupun di media cetak Para siswa untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan ini Baik kalau kita melihat kembali pembahasan kita minggu yang lalu Sebagai titik tolak pembelajaran kita Mengenai laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat Saya mengulangi apa yang kemarin sudah kita bahas Dalam film yang nanti akan Anda saksikan Kita akan bersama lihat Dimanakah letak kesederajatan laki-laki dan perempuan itu Film ini sebetulnya sudah Anda lihat pada minggu yang lalu Tetapi ada beberapa di antara kalian yang mengatakan pada saya Kalau tidak bisa diputar dengan baik Maka saya ulangi sebagai titik tolak bagi kita Untuk mendalami pembelajaran kita pada kesempatan ini Kita lihat bersama Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit Belum ada semak apapun di bumi Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi Dan membasahi seluruh permukaan bumi itu Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur Disitulah ditempatkannya manusia yang dipentuknya itu Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu Serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang Yang pertama adalah Pison Yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila Tempat emas ada Dan emas dari negeri itu baik Disana ada damar bedola dan batu krisopras Nama sungai yang kedua ialah Gihon Yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Khus Nama sungai yang ketiga ialah Tigris Yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur Dan sungai yang keempat ialah Efrat Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Janganlah kau makan buahnya Sebab pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan Dan segala burung di udara Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu Untuk melihat bagaimana ia menamainya Dan seperti nama yang diberikan manusia itu Kepada tiap-tiap makhluk yang hidup Demikianlah nanti nama makhluk itu Manusia itu memberi nama kepada segala ternak Kepada burung-burung di udara Dan kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak Ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya Lalu menutup tempat itu dengan daging Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu Dibangunyalah seorang perempuan Lalu dibawanya kepada manusia itu Lalu berkatalah manusia itu Inilah dia Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku Ia akan dinamai perempuan Sebab ia diambil dari laki-laki Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Mereka keduanya telanjang Manusia dan istrinya itu Tetapi mereka tidak merasa malu Demi Baik para siswa Berdasarkan cerita dalam video tadi Apa alasan Allah menciptakan perempuan Apa alasan Allah menciptakan perempuan Allah menciptakan perempuan Bermaksud untuk menjadikan perempuan sebagai penolong bagi laki-laki Yang sepadan Ini disana dikatakan ada kata sepadan Sepadan itu artinya setara Sejajar Maka meskipun disana dikatakan bahwa perempuan itu diciptakan untuk menolong laki-laki Tetapi bukan bermaksud untuk menjadikan perempuan sebagai pihak yang memiliki derajat yang lebih rendah Bukan itu Maka ada kata Diciptakan baginya sepadan Bagaimana alasan Allah menciptakan perempuan Allah menciptakan perempuan dengan mengambil salah satu rusuk laki-laki dan menutupnya dengan daging Lalu dikatakan inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku Nah artinya apa bahwa Antara laki-laki dengan perempuan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Nah sehingga disana arti kesepadanan itu terjadi Nah persoalannya dalam kehidupan kita karena sistem budaya yang ada di masyarakat Lalu kadang-kadang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dianggap lemah Maka mari kita akan lihat bersama nanti Bagaimana cara pandang gereja terhadap keberadaan laki-laki dengan perempuan tadi Atau keberadaan perempuan diantara laki-laki Nah tentu gereja pun terpengaruh pula dengan sistem budaya yang ada Nah maka sekali lagi bahwa Allah menciptakan perempuan adalah Menjadikan perempuan sebagai penolong yang sepadan Yang sejajar, yang sederajat Maka dari itu karena perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki Dan ditutupnya dengan daging Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku Maka perempuan itu dinamai Dia dinamai perempuan sebab diambil dari laki-laki Para siswa Dalam pengantar saya kemarin Saya tampilkan sebuah cerita yang dikisahkan tentang kisah penciptaan Bahwa seorang laki-laki menurut penulis cerita itu Dikatakan diciptakan dari dahan pohon Yang berurat berakar dan banyak mata kayunya Sehingga kesannya menjadi keras Sedangkan Perempuan Diciptakan dari daun-daun dan bunga Sehingga dikonotasikan sebagai pribadi yang lemah lembut Nah itu memang di dalam kondisi-kondisi tertentu Penggambaran itu mungkin juga benar Ada benarnya bahwa Kadang-kadang Cara pandang kita Cara pandang masyarakat terhadap laki-laki memang berbeda Laki-laki sering dideskripsikan sebagai pribadi yang rasional Mementingkan aspek berpikir Ya pikiran Kemudian mandiri Tidak banyak tergantung pada orang lain Bisa menentukan segala sesuatu itu secara pribadi Ya punya keyakinan Bahkan juga ada aspek agresif Dominan Ya menguasai Lalu juga karena mementingkan aspek rasional Maka laki-laki seringkali juga memiliki Kecenderungan untuk berbicara secara objektif Nah minat pada hal-hal yang bersifat intelektual Hal-hal yang abstrak Lalu Tadi saya katakan Seringkali laki-laki lebih Mampu untuk mengambil keputusan sendiri Ya mengambil keputusan sendiri Dalam banyak hal Dalam banyak peristiwa dalam kehidupan kita Sehari-hari coba anda renungkan Sebagai yang anak laki-laki kadang-kadang Banyak menentukan keputusan-keputusan sendiri Lalu juga dalam hal-hal tertentu Cenderung mau mengungkapkan Pemikiran-pemikirannya Sekalipun ini merupakan gambaran secara umum ya Tetap orang tentu memiliki Sekarakteristik masing-masing Lalu perempuan juga seringkali Dideskripsikan sebagai pribadi Yang menekankan perasaan Emosionalnya Emosinya Ya perasaan berpatak mengasuh Ya merawat Tapi juga seringkali Dianggap mudah menyerah Dianggap mudah menyerah Sekalipun juga banyak perempuan yang Memiliki daya juang yang cukup besar Itu juga banyak ya Tetapi ini gambaran secara Kadang-kadang secara umum Komunikatif Setelahnya mudah bergaul juga ya Mudah bergaul Lemah Kadang-kadang dianggap dikonotasikan Sebagai pribadi yang lemah Karena memang Perempuan secara fisik Tidak Tidak sekuat laki-laki Kecuali kalau dia mengalami latihan Yang cukup Sehingga juga Perempuan pun bisa menjadi sekuat Atau bahkan lebih kuat Daripada laki-laki secara fisik Kemudian Kadang-kadang secara berpikirnya Dianggap subjektif Bersifat pasif Tidak mau mengambil inisiatif Dan hanya menerima Ini juga kadang-kadang terlihat Di dalam banyak Kesempatan Di dalam kelompok Ketika ada Diskusi bersama dengan teman-temannya Kadang-kadang Juga terlihat Bahwa perempuan Tidak Mudah mengambil Inisiatif Lebih menerima Ini tentu gambaran ini Tidak mewakili seluruh Laki-laki atau perempuan Sekali lagi Tidak mewakili itu Cuma ini merupakan Gambaran umum Yang bisa terjadi Ini Gambaran Masyarakat Berkaitan dengan Atau Cara pandang Masyarakat pada umumnya Mengenai Laki-laki dan perempuan Nah apa dampaknya Dengan cara pandang Macam ini Nah Cara pandang Semacam ini Karena kondisi fisik Laki-laki Diidentikan Dengan pribadi yang kuat Tangguh Berotot Keras Menyukai tantangan Begitu Lalu perempuan Karena kondisi Fisiknya Perempuan itu Sering diidentikan Dengan pribadi yang Lemah-lembut Halus Mementingkan hal-hal Yang keindahan Dan sebagainya Maka Ini Menunculkan Sistem budaya Di masyarakat Cenderung Untuk membedakan Peran Laki-laki Dengan Perempuan Membedakan Peran Laki-laki Dengan perempuan Nah Pembedaan tersebut Bukan berdasarkan Pada Aspek kodrat Laki-laki Dengan perempuan Tapi Lebih pada Peran politik Sosial Atau ekonomi Nah Tadi saya katakan Bahwa secara Kodrati Yang membedakan Manusia Laki-laki Dengan perempuan Itu hanya Aspek kodrati Saja Aspek kodrat Yaitu Sekali lagi Bahwa Laki-laki Tidak akan Pernah bisa Hamil Melahirkan Dan menyusui Tidak akan Mungkin Itu Pasti Secara Kodrat Adalah Dialami Oleh Perempuan Nah Ini Berkaitan Yang membedakan Menurut saya Hanya Lebih pada Fungsi Reproduksi Perempuan Dengan Laki-laki Saja Itu yang Membedakan Aspek-aspek Yang lain Mestinya Juga Sederajat Sama Dengan Laki-laki Mestinya Mendapatkan Kesempatan Yang Sama Tetapi Karena Tadi Ada Kondisi Kondisi Tertentu Tadi Lalu Memunculkan Pandangan Masyarakat Bahwa Peran Laki-laki Dengan Perempuan Itu Berbeda Secara Ekonomi Laki-laki Lebih Berperan Keluar Rumah Untuk Mencari Rezeki Untuk Mencari Nafkah Dan Sebagainya Sedangkan Perempuan Ya Dianggap Cukup Di rumah Merawat Rumah Merawat Anak Mencuci Memasak Mengatur Rumah Dan Sebagainya Ini Cara Pandang Secara Umum Di Masyarakat Sekalipun Hal itu Tentu Pada Masa-masa Sekarang Sudah Mulai Berkurang Secara Politik Laki-laki Lebih Dominan Mengambil Keputusan Kadang-kadang Lebih Dominan Mengambil Keputusan Banyak Hal Ditentukan Laki-laki Diputuskan Laki-laki Lalu Perempuan Tinggal Manut Begitu Saja Ikut Keputusan Laki-laki Mestinya Juga Tidak Seperti Itu Perempuan Harus Juga Mampu Mengambil Inisiatif Karena Berpikir Perempuan Pun Juga Banyak Yang Lebih Baik Daripada Laki-laki Nah Paling Paling Tidak Di setiap Partai Itu Ada 30% Mewakili Perempuan Kenapa Harus Ditentukan Semacam Itu Pada Awal-awalnya Tidak Sampai 30% Mayoritas Yang namanya Hal-hal berkaitan Dengan politik Pemerintahan Macam Itu Lebih Pada Didominasi Oleh Laki-laki Nah Untuk Memberikan Peluang Pada Perempuan Tampil Di dalam Kancah Politikan Macam Itu Lalu Dalam Perundang-undangan Sudah Di negara Kita Sudah Diharapkan Setiap Partai Politik Itu Ada 30% Anggotanya Itu Adalah Perempuan Maka Kalau Ada Pemilu-pemilu Pemilihan Legislatif DPR DPR Atau DPRD Macam Itu Harus Ada Keterwakilan Paling Tidak 30% Perempuan Menjadi Calon Anggota DPR Atau DPRD Kemudian Di bidang Sosial Ya Jelas Jadi Saya katakan Bahwa Perempuan Lebih Diharapkan Tinggal Di dalam Keluarga Di rumah Bahkan Ada sistem Budaya Yang mengatakan Perempuan Itu Konso Winking Teman Belakang Begitu Ini Dalam Sistem Budaya Yang Ada Di Beberapa Masyarakat Secara Umum Secara Umum Tetapi Bapak Nanti Anda Bisa Menemukan Juga Bahwa Ada Masyarakat Tertentu Yang Lebih Menekankan Peran Perempuan Sebenarnya Perempuan Lebih Dipandang Sebagai Pribadi Yang Lebih Terhormat Banyak Menentukan Aspek-aspek Keputusan Di dalam Dunia Budaya Dia Misalnya Kalau Anda Nanti Bisa Menemukan Bagaimana Peran Laki-laki Atau Perempuan Di Dalam Kebudayaan Masyarakat Minangkabau Misalnya Seperti itu Itu Berbeda Dengan Yang Lain Memang Nah Ini Jadi Sekali Lagi Bahwa Kondisi Laki-laki Dengan Perempuan Tadi Cara Berpikir Kondisi Fisik Dan Sebagainya Tadi Lalu Memunculkan Di Beberapa Sistem Budaya Masyarakat Itu Membedakan Peran Laki-laki Dengan Perempuan Sekalipun Sebetulnya Seharusnya Peran itu Lebih pada Aspek Kodrati Tadi Nah Ketika Laki-laki Karena Kondisi Fisik Yang Kuat Maka Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Membutuhkan Tenaga Kuat Pemikiran Berat Nah Karena Itu Cenderung Laki-laki Bekerja Di Luar Rumah Atau Untuk Mencari Nafkah Artinya Bekerja Di Luar Rumah Itu Bukan Di Artikan Secara Eksprisif Dia Di Luar Rumahnya Bisa Juga Bekerja Di Dalam Rumah Di Dalam Rumah Tetapi Banyak Keputusan Yang Diambil Untuk Menentukan Banyak Hal Itu Dilakukan Oleh Laki-laki Itu Maksudnya Nah Sedangkan Perempuan Karena Fisiknya Yang Dan Psikologisnya Yang Cenderung Lemah Lembut Menekankan Aspek Perasaan Maka Melakukan Pekerjaan Perawatan Mengurus Rumah Mencuci Masak Bersih Bersih Mengurus Anak Dan Sebagainya Dalam Banyak Sistem Budaya Seperti Itu Nah Perbedaan Peran Seperti Ini Dapat Menimbulkan Ketidak Sederajatan Antara Perempuan Dengan Laki-laki Karena Bila Berbicara Mengenai Sederajatan Laki-laki Dengan Perempuan Maka Kita Bisa Mempertanyakan Apakah Yang Mencari Nafkah Itu Hanya Bisa Dilakukan Laki-laki Tentu Tidak Kan Perempuan Pun Juga Bisa Dan Sekarang Banyak Juga Di sektor Sektor Ekonomi Itu Perempuan Banyak Yang Berperan Di dalam Pekerjaan Di Indonesia Saya Tidak Banyak Membedakan Antara Peran Laki-laki Dengan Perempuan Mungkin Kalau Seandainya Ada Mungkin Tidak Terlalu Besar Saya Tidak Tau Persis Gambaran Yang Lebih Konkret Tetapi Sepemahaman Saya Paling Tidak Di lingkungan Kerja Saya Di Tarakanita Itu Tidak Pernah Membedakan Antara Laki-laki Dengan Perempuan Dari Sistem Gaji Pun Sama Kalau Golongan Ruangan Gajinya Antara Laki-laki Dengan Perempuan Itu Sama Yang Didapatkan Kalau Masa Kerjanya Lebih Kecil Yang Laki-laki Sedangkan Yang Perempuan Sudah Masa Kerjanya Sudah Lebih Lama Perempuan Lebih Banyak Mendapatkan Gaji Misalnya Seperti Itu Nah Kemudian Juga Dalam Sektor-sektor Yang Lain Misalnya Kalau Menjadi Ini Tentara Polisi Misalnya Juga Banyak Yang Perempuan Menjadi Tentara Perempuan Menjadi Polisi Juga Banyak Macam Ini Nah Ini Jadi Kalau Ketidak Sederajan Tadi Lebih Pada Sistem Budaya Yang Yang Pada Masa-masa Lalu Itu Masih Sangat Bisa Dirasakan Nah Anda Tahu Bagaimana Sang Pelopor Kesederajatan Antara Laki-laki Perempuan Di Negara Kita Siapa Dia 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 Adalah R.A. Kartini R.A. Kartini Adalah Pelopor Pejuang Kesederaan Kesederajatan Antara Laki-laki Dengan Perempuan Bahwa Pada Masa R.A. Kartini Waktu Itu Perempuan Ya Tinggalnya Di rumah Tidak Boleh Memimpin Menjadi Pemimpin Tidak Boleh Kemudian Menentukan Sesuatu Memutuskan Sesuatu Tidak Bisa Dia Hanya Sebagai Menerima Keadaan Saja Sekolah Pun Juga Tidak Boleh Yang Boleh Sekolah Itu Laki-laki Nah Itu Sistem Budaya Yang Ada Di Negara Kita Pada Masa-masa Lalu Nah Pertanyaan Berikut Apakah Mengurus Rumah Itu Harus Dilakukan Oleh Perempuan Nah Ini Pertanyaan Saya Kira Tidak Mengurus Rumah Pun Juga Yang Namanya Ngepel Kemudian Mengatur Rumah Biar Menjadi Rapi Dan Sebagainya Itu Juga Menjadi Tanggung jawab Bersama Antara Laki-laki Dengan Perempuan Apakah Mengurus Anak Itu Hanya Menjadi Tanggung jawab Perempuan Tidak Laki-laki Juga Mempunyai Tugas Yang Sama Karena Apa Keberadaan Anak Itu Merupakan Tanggung jawab Bersama Maka Tidak Bisa Lalu Mengatakan Bahwa Mengganti Popok Bayi Anak Itu Menjadi Tanggung jawab Perempuan Laki-laki Tidak Bisa Melakukan Itu Tidak Seperti Itu Tentunya Itu Merupakan Tanggung jawab Bersama Kalau Kita Mau Menempatkan Kita Laki-laki Dengan Perempuan Itu Sederajat Kalau Saling Mengisi Saling Melengkapi Iya Mana yang Memungkinkan Apa Mencuci Piring Mencuci Baju Mencuci Popok Anak Mengganti Popok Anak Itu Hanya Merupakan Tugas Perempuan Bukan Jadi Saya Katakan Bukan Ya Masak Itu Menjadi Tugas Laki-laki Banyak Safe Yang Terkenal Itu Laki-laki Sekarang Banyak Safe Yang Terkenal Penghasilannya Besar Itu Justru Adalah Seorang Laki-laki Nah Itu Nah Sekali lagi Saya Sampaikan Bahwa Yang Membedakan Antara Laki-laki Dengan Perempuan Itu Bukan Perannya Di dalam Kehidupan Sehari-hari Tetapi Yang Membedakan Laki-laki Dengan Perempuan Itu Adalah Kodratnya Kodratnya Nggak Mungkin Laki-laki Itu Melahirkan Hamil Melahirkan Menyusui Nggak Mungkin Tidak Ada Organ Itu Melakukan Itu Nah Ini Tentu Terjadi Pada Perempuan Jadi Di dunia Itu Kan Hanya Ada Dua Hal Ya Dua Hal Ada Laki-laki Ada Perempuan Kalaupun Ada Sebutan-sebutan Yang lain Di luar Itu Saya tidak Tahu Persis Tetapi Kalau Dilihat Dari Apa Penciptaan Makhluk hidup Hanya itu Laki-laki Perempuan Meskipun Juga Ada Makhluk Tertentu Yang Namanya Hermaprodit Tetapi Itu Kan Secara Khusus Para Siswa Mari kita Lihat Bersama Contoh Ketidakseteraan Antara Perempuan Dengan Laki-laki Ini Ada Di Dalam Naskah Tek Kitab Suci Umat Kristiani Kita Lihat Saja Begini Tentu Ini Juga Latar Belakangnya Adalah Budaya Latar Belakang Budaya Pagi-pagi Benar Iya Yang Dimaksud Iya Itu Adalah Yesus Berada Lagi Dibait Allah Dan Seluruh Rakyat Datang Kepadanya Yesus Duduk Dan Mengajar Mereka Maka Alih-alih Taurat Dan Orang-orang Farisi Membawa Kepada Yesus Seorang Perempuan Yang Kedapatan Berbuat Jina Mereka Menempatkan Perempuan Itu Di Tengah-tengah Lalu Berkata Kepada Yesus Rabi Perempuan Ini Tertangkap Basah Ketika Ia Sedang Berbuat Jina Musa Dalam Hukum Taurat Memerintahkan Kita Untuk Melempari Perempuan Perempuan Yang Demikian Apakah Pendapatmu Tentang Hal Itu Mereka Mengatakan Hal Itu Untuk Mencobai Dia Supaya Mereka Memperoleh Sesuatu Untuk Menyalahkan Yesus Tapi Yesus Membungkuk Lalu Menulis Dengan Jarinya Di Tanah Dan Ketika Mereka Terus Menerus Bertanya Kepada Yesus Yesus Pun Bangkit Berdiri Lalu Berkata Kepada Mereka Barang Siapa Di Antara Kamu Tidak Berdosa Tidak Ia Yang Pertama Melemparkan Batu Kepada Perempuan Itu Lalu Yesus Membungkuk Pula Dan Menulis Di Tanah Tapi Setelah Mereka Mendengar Perkataan Itu Pergilah Mereka Seorang Demi Seorang Mulai Dari Yang Tertua Akhirnya Tinggal Yesus Seorang Diri Dengan Perempuan Itu Yang Tetap Di Tempatnya Lalu Yesus Bangkit Berdiri Dan Berkata Kepadanya Hai Perempuan Dimanakah Mereka Tidak Adakah Seorang Yang Menghukum Engkau Jawabnya Tidak Ada Tuhan Lalu Kata Yesus Aku Tidak Menghukum Engkau Pergilah Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Mulai Dari Sekarang Para Siswa Dari Tekst Tadi Dimana Ketidaksederajatan Antara Perempuan Lagi 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 Dimana Kira Kira Nah Dari Cerita Ini Dikisahkan Bahwa Ada Seorang Yang Kedapatan Berbuat Jinah Berbuat Jinah Itu Tidur Bersama Lagi Lagi Bukan Suaminya Begitu Ya Nah Dalam Tradisi Bangsa Israel Menurut Hukum Musa Bahwa Mereka Yang Melakukan Hal Seperti Itu Itu Harus Dihukum Dia Dianggap Salah Dia Dianggap Berdosa Hukumannya Apa Dengan Dirajam Dengan Dirajam Dirajam Itu Apa Ditempatkan Diikat Badannya Diikat Di salah Satu Tempat Begitu Di pinggir Jalan Lalu Setiap Orang Yang Lewat Disitu Harus Mengambil Batu Yang Sudah Disediakan Disitu Kemudian Dilempar Batu Sampai Orang Itu Mati Nah Seperti Itu Hukum Rajam Seperti Itu Nah Disana Ketika Orang Berbuat Jinah Itu Yang Melakukan Siapa Apakah Dia Sendirian Perempuan Itu Sendirian Tidak Kan Pasti Juga Ada Laki-laki Tetapi Yang Didadirkan Di Tengah-tengah Berkupada Yesus Kenapa Hanya Perempuannya Yang Laki-laki Tidak Disertakan Nah Dalam sistem budaya Tadi Saya katakan Bahwa Perempuan Ini Cenderung Dikonotasikan Sebagai Pribadi Yang Lemah Yang Mudah Untuk Dipersalahkan Di Dalam Tradisi Bangsa Yahudi Pun Seperti Itu Juga Nah Ternyata Yang Dipersalahkan Di Dalam Perbuatan Berbuat Jinah Tadi Hanya Perempuan Seolah-olah Perempuan Itu Sebagai Penyebab Sebagai Yang Menjadikan Orang Lain Harus Berbuat Demikian Nah Ini Ketidak Setaraannya Yang Diperlihatkan Atau Yang Dapat Kita Lihat Di Dalam Teks Ini Sekalipun Dal Teks Tadi Mengatakan Sebetulnya Orang-orang Tadi Menghadirkan Perempuan Yang Kedapatan Berjinah Tadi Sebetulnya Kepada Yesus Tadi Sebenarnya Hanya Mencari Kesalahan Pada Yesus Lebih Pada Mencari Kesalahan Pada Yesus Tetapi Dari Cerita Ini Bisa Kita Artikan Bahwa Disana Ada Ketidak Setaraan Gender Lalu Apa Yang Dilakukan Oleh Yesus Apakah Yesus Juga Menghukum Ternyata Tidak Yesus Juga Tidak Menghukum Bahkan Mengatakan Saya Juga Tidak Menghukum Kamu Tapi Pergilah Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Nah Ini Mau Menempatkan Atau Mau Memposisikan Yesus Bahwa Yesus Menghargai Memandang Perempuan Itu Sederajat Ini Berkaitan Contoh Ketidak Sederajatan Yang Ada Di Dalam Naskah Kitab Suci Ditampilkan Dalam Injil Yohanes 8 Ayat 2 Sampai Dengan 11 Para Seswa Apa Akibatnya Ketika Laki-laki Dengan Perempuan Itu Tidak Sederajat Kalau Tadi Yang Saya Tampilkan Bahwa Ketidak Sederajatan Dalam Teks Kitab Suci Tentu Anda Bisa Menemukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Baik Itu Dalam Sistem Budaya Kadang-kadang Ketidak Sederajatan Antara Laki-laki Dengan Perempuan Itu Terjadi Masih Juga Terjadi Mungkin Dalam Aspek Sistem Gaji Misalnya Tetapi Saya Tidak Belum Menemukan Yang Itu Mungkin Di Dalam Perusahaan Tertentu Mungkin Ada Tapi Saya Tidak Tahu Saya Tidak Menemukan Tadi Saya Katakan Bahwa Laki-laki Itu Dikonotasikan Sebagai Pribadi Yang Kuat Yang Tangguh Yang Gekar Yang Gagah Perkasa Sedangkan Perempuan Itu Lemah Lembut Halus Dan Sebagainya Itu Lalu Tentu Yang Lemah Lembut Halus Itu Pasti Seringkali Kalah Dengan Yang Memiliki Posisi Yang Kuat Yang Kuat Berotot Sebagainya Kalah Maka Dari Itu Ketika Tidak Tidak Ada Kesetaraan Tidak Ada Kesederajatan Antara Laki-laki Dengan Perempuan Yang Lemah Lembut Ini Pasti Akan Terkalahkan Nah Maka Dari Itu Seringkali Karena Ketika Tidak Ada Kesederajatan Antara Laki-laki Dengan Perempuan Lalu Menimbulkan Persoalan Persoalannya Apa Antara Lain Yang Saya Bisa Sampaikan Perempuan Seringkali Terpinggirkan Tidak Dianggap Tidak Juga Dalam Sistem Penggajian Dibedakan Misalnya Sebegitu Kalau Dulu Dalam Sistem Budaya Orang Jawa Itu Saya Pernah Mendengar Istilah Begitu Sak Sak Pikul Sak Gindungan Sak Pikul Satu Gindungan Satu Pikul Orang Memikul Beban Itu Menggunakan Kayu Atau Bambu Diletakkan Di Bunda Lalu Depan Belakang Ada Beban Nah Tentu Beban Itu Menjadi Lebih Banyak Ketika Dibandingkan Dengan Orang Yang Hanya Menggendong Nah Maka Kalau Dalam Sistem Budaya Jawa Pernah Ada Semacam Itu Artinya Apa Kalau Dalam Hal Warisan Misalnya Yang Laki-laki Mendapatkan Bagian Lebih Banyak Daripada Yang Perempuan Ini Perempuan Terpinggirkan Kalau Ketika Tidak Ada Kesederajatan Antara Laki-laki Dengan Perempuan Nah Perempuan Juga Tidak Mendapatkan Akses Di Bidang Politik Sosial Dan Ekonomi Dalam Potliltik Tadi Saya katakan Salah Satu Contohnya Lalu Tidak Bisa Menentukan Keputusan Keputusan Perempuan Dibatasi Gerak Kerjanya Posisi Posisinya Sekalipun Di Masyarakat Indonesia Yang Saya Lihat Sekarang Perkembangannya Sangat Besar Artinya Posisi Posisi Tertentu Yang Memang Perempuan Bisa Melaksanakan Posisi Bisa Dipegang Perempuan Yang Cukup Keren Terkenal Itu kan Di Pemerintahan Kita Masa lalu Dan sekarang Itu misalnya Menteri Kelautan Itu Seorang Perempuan Yang Sangat Tegas Dan Disegani Waktu Itu Ibu 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 Susi Itu Menteri Kelautan Itu Disegani Oleh Banyak Orang Ditagumi Karena Ketegasannya Macam Itu Karena Apa Dia Dia adalah Kompeten Di bidangnya Kemudian Menteri Keuangan Kita Juga Perempuan Yang Sangat Berpengaruh Juga Begitu Nah Tapi Ketika Ketika Tidak Ada Kesejahteraan Perempuan Dengan Laki-laki Yang Selalu Dikalahkan Perempuan Pasti Lalu Dalam Sistem Sosial Juga Begitu Perempuan Tidak Memulih Hak Akses Untuk Ber Kesempatan Di bidang-bidang Kehidupan Sosial Masyarakat Di Aspek Ekonomi Juga Begitu Ekonomi Lalu Tadi Saya katakan Antara lain Contohnya Adalah Tidak Mendapatkan Gaji Yang Sama Dengan Laki-laki Hanya Dengan Cana Pandangnya Sebagai Dia Sebagai Perempuan Bukan Sebagai Apa Aspek Mampuannya Tetapi Sekali Lagi Ini Hanya Contoh-contoh Saya Yang Saya Pahami Anda Bisa Menemukan Contoh-contoh Lain Dalam Banyak Aspek Sebenarnya Di Negara Kita Cukup Cukup Baik Menurut Saya Lalu Juga Karena Akibat Ketidak Sederajatan Antara Laki-laki Dengan Perempuan Apa Yang Terjadi Tadi Saya Katakan Perempuan Yang Selalu Diposisikan Sebagai Pihak Lemah Maka Terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan Kekerasan 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 Dalam Keluarga Itu Juga Banyak Terjadi Yang Menjadi Korban Perempuan Ini Beberapa Akibat Yang Bisa Kita Pelajari Bersama Ketika Kesederajatan Laki-laki Dengan Perempuan Itu Tidak Ada Maka Cenderung Perempuan Yang Menjadi Korban Bukan Laki-lakinya Para Seswa Itu Tadi Akibat Yang Kemungkinan Bisa Muncul Ketika Tidak Ada Kesederajatan Antara Laki-laki Dengan Perempuan Lalu Menghadapi Situasi Macam Ini Bagaimana Sikap Gereja Nah Gereja Tentu Juga Mengupayakan Seperti Yang Diajarkan Lagi-laki Dengan Perempuan Itu Tidak Dibidakan Berdasarkan Statusnya Sebagai Laki-laki Atau Sebagai Perempuan Tapi Yang Membedakan Karena Kodratin Yang Tadi Maka Dari Itu Gereja Katolik Mempunyai Beberapa Dokumen Berkaitan Dengan Mengupayakan Kesederajatan Antara Laki-laki Dengan Perempuan Kita Lihat Misalnya Di Dalam Kategismus Gereja Katolik Artikel 369 Di Sana Dikatakan Pria Dan Wanita Diciptakan Artinya Dikehendaki Allah Pria Dan Wanita Itu Diciptakan Maka Artinya Dikehendaki Oleh Allah Bukan Bukan Ada Begitu Saja Tetapi Keberadaannya Ini Diharapkan Dikehendaki Diinginkan Oleh Allah Dalam Persamaan Yang Sempurna Di Satu Pihak Sebagai Pribadi Manusia Dan Pihak Lain Pihak Dalam Kepriaan Dan Kewanitaan Kepriaan Dan Kewanitaan Adalah Sesuatu Yang Baik Dan Dikehendaki Allah Keduanya Pria Dan Wanita Memiliki Martabat Yang Tidak Dapat Hilang Yang Diberi Kepada Mereka Langsung Oleh Allah Penciptanya Keduanya Pria Dan Wanita Bermartabat Sama Menurut Citra Allah Dalam Kepriaan Dan Kewanitaannya Mereka Mencerminkan Kebijaksanaan Dan Kebaikan Pencipta Itu Disana Ditegaskan Bahwa Pria Dan Wanita Itu Keduanya Bermartabat Sama Karena Sama-sama Diciptakan Secitra Dengan Allah Kita Sudah Mendalami Bersama Apa Itu Artinya Secitra Dengan Allah Segambar Dengan Allah Mereka Juga Mempunyai Tanggung jawab Yang Sama Sebagai Pribadi Yang Diciptakan Secitra Dengan Allah Mereka Juga Memiliki Martabat Yang Sama Juga Nah Maka Ini Laki-laki Dan Perempuan Ini Siderajat Dalam Kepriaan Dan Kewanitaan Mereka Mencerminkan Kebijaksanaan Dan Kebaikan Penciptanya Jadi Laki-laki Dan Perempuan Itu Mencerminkan Kebijaksanaan Dan Kebaikan Allah Yang Menciptakannya Kemudian Dalam Katekismes Gerja Katolik Artikel 371 Dikatakan Allah Menciptakan Pria Dan Wanita Secara Bersama Dan Menghendaki Yang Satu Untuk Yang Lain Menghendaki Yang Satu Untuk Yang Lain Sabda Allah Menegaskan Itu Bagi Kita Melalui Berbagai Tempat Dalam Kitab Suci Tidak Baik Kalau Manusia Itu Seorang Diri Saja Aku Akan Menjadikan Penolong Baginya Yang Sepadan Dengan Dia Dari Antara Binatang Binatang Manusia Tidak Menemukan Satupun Yang Sepadan Dengan Dia Wanita Yang Allah Bentuk Dari Rusuk Pria Dibawa Kepada Manusia Lalu Berkatalah Manusia Yang Begitu Bahagia Karena Persekutuan Dengannya Inilah 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 Tulang Dari Tulang Dan Daging Dari Daging Pria Menemukan Wanita Itu Sebagai Aku Yang Lain Sebagai Sesama Manusia Ya Dikatakan Sebagai Aku Yang Lain Diriku Yang Lain Karena Apa Karena Perempuan Dibentuk Dari Tulang Rusuk Wanita Laki Laki Yang Kemudian Diberi Daging Kutipan Lain Dari Kategismus Gerija Katolik Berkaitan Dengan Perempuan Dan Laki Laki Itu Sederajat Adalah Artikel 372 Pria Dan Wanita Diciptakan Satu Untuk Yang Lain Bukan Seakan Akan Allah Membuat Mereka Sebagai Manusia Setengah Setengah Dan Tidak Lengkap Melainkan Ia Menciptakan Mereka Untuk Satu Persekutuan Pribadi Sehingga Kedua Orang Itu Dapat Menjadi Penolong Satu Untuk Yang Lain Karena Di Satu Pihak Mereka Itu Sama Seperti Pribadi Tulang Dari Tulangku Sedangkan Di Lain Pihak Mereka Saling Melengkapi Dalam Kepriaan Dan Kewanita Dalam Perkawinan Allah Mempersatukan Mereka Sedemikian Rat Sehingga Mereka Menjadi Satu Daging Dan Dapat Meneruskan Kehidupan Manusia Beranak Cuculah Dan Bertambah Banyaklah Penuhilah Bumi Dengan Meneruskan Kehidupan Kepada Anak 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 Pria Dan Wanita Sebagai Suami Istri Dan Orang Tua Bekerja Sama Dengan Karya Pencipta Atas Cara Yang Sangat Khusus Ini Saya Kira Jelas Dari Kutipan Kategismus Gerija Katolik Ini Bagaimana Posisi Perempuan Di Antara Laki Laki Atau Bagaimana Perempuan Laki Laki Itu Berada Jadi Sekali Laki Pria Dan Perempuan Laki Laki Dengan Perempuan Itu Diciptakan Dikehendaki Sejajar Keberadaannya Dalam Keseluruhan Hidupnya Yesus Mewartakan Kerajaan Allah Salah Satu Yang Diupayakan Oleh Yesus Adalah Mengusahakan Kesederajatan Antara Perempuan Dengan Laki Laki Yesus Hidup Dalam Masyarakat Yahudi Tatkala Kaum Perempuan Menjadi Warga Masyarakat Kelas Dua Dalam Tatanan Masyarakat Artinya Apa Perempuan Itu Berada Pada Posisi Yang Tidak Menguntungkan Semua Keputusan Semua Apa Kebijakan Itu Menjadi Ranahnya Laki-laki Sedangkan Perempuan Tinggal Menerima Begitu Nah Sebagai contoh Juga Di dalam Teks Kitab Sudah Dapat Kita Temukan Ketika Yesus Memberi Makan 5.000 Orang Disana Kan Juga Dikatakan Antara Lain Bahwa Yang Makan Disana 5.000 Orang Itu Tidak Termasuk Perempuan Dan Anak Anak Itu Artinya Bisa Kita Tafsirkan Teks Ini Adalah Perempuan Tidak Diberhitungkan Yang Dihitung Hanya Laki-laki Saja Ini Sistem Budaya Yang Ada Di Masyarakat Pada Zaman Yesus Pada Masa Itu Kaum Perempuan Yahudi Banyak Mendapat Perlakuan Tidak Adil Beberapa Kasus Dalam Kitab Suci Memperlihatkan Hal Itu Antara Lain Perempuan Yang Kedapatan Berbuat Dosa Diakimi Secara Sepihak Oleh Orang Banyak Tanpa Melihat Bahwa Kaum Laki-laki Juga Bisa Berdosa Atau Justru Mungkin Malah Menjadi Penyebab Dosanya Itu Laki-laki Peraturan Peraturan Yang Diperlakukan Dalam Pertemuan Pertemuan Jemaat Menunjukkan Betapa Kaum Perempuan Terpinggirkan Kurang Diberi Tempat Ini Nanti Bisa Anda Lihat Pada 1 Korintus 14 Ayat 26 Sampai Dengan 40 Atau 1 Timoteus 2 Ayat 11 Sampai 14 Disana Diceritakan Mengenai Bagaimana Perempuan Itu Tidak Mendapatkan Tempat Yang Sejajar Dengan Laki-laki Nah Yesus Sangat Menghargai Dan Membelah Kaum Perempuan Yesus Memperlakukan Perempuan Berjinah Secara Manusiawi Yesus Juga Memuji Seorang Perempuan Kanaan Yang Percaya Misalnya Dalam Markus 15 Ayat 21 Sampai Dengan 28 Dan Menempatkan Contoh Seorang Janda Miskin Yang Memberi Sumbangan Dibait Allah Sebagai Teladan Dalam Kejujuran Di Hadapan Allah Jadi Yesus Pernah Memuji Seorang Janda Yang Miskin Yang Memberikan Sedekah Atau Memberikan Kolekte Begitu Dibait Allah Itu Sebagai Bentuk Keteladanan Kejujuran Di Hadapan Allah Mengapa? Karena Dia Memberikan Dari Kemiskinannya Bukan Memberikan Dari Kelebihan Kekayaannya Itu Teladan Kejujuran Yang Dianggap Yesus Sebagai Teladan Kejujuran Di Hadapan Allah Ia Selalu Berjuang Yesus Selalu Berjuang Agar Tercipta Suatu Masyarakat Dimana Laki-laki Dan Perempuan Sejerajat Atau Setara Sikap Dan Tindakan Yesus Itu Tampaknya Dilandasi Oleh Pemahaman Yesus Bahwa Baik Laki-laki Maupun Perempuan Sama Di Mata Allah Karena Allah Sendiri Telah Menciptakan Mereka Sebagai Citra Allah Yang Saling Membutuhkan Karena Saling Membutuhkan Itulah Maka Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Atau Lebih Rendah Di Antara Mereka Demikian Demikian Para Sesuah Pembelajaran Kita Hari Ini Sebagai Akhir Pembelajaran Silahkan Anda Untuk Memperdalam Apa Yang Sudah Anda Pelajari Mengerjakan Tugas Ini Tugas Tugas Apa Carilah Berita Atau Iklan Yang Menurut Anda Menggambarkan Ketidaksederajatan Antara Laki-laki Dengan Perempuan Lalu Dari Berita Atau Iklan Tersebut Buatlah Sebuah Poster Yang Berisikan Ajakan Untuk Mengembangkan Sikap Kesederajatan Antara Laki-laki Dengan Perempuan Misalnya Kalau Iklan Anda Bisa Menemukan Bagaimana Iklan Iklan Itu Apakah Menggambarkan Kesederajatan Antara Perempuan Dengan Laki-laki Saya Ambil Sebuah Contoh Iklan Ada Sebuah Iklan Mengenai Pumpa Air Iklannya Apa Iklannya Adalah Seorang Perempuan Lalu Digambarkan Menyemprotkan Sambil Perempuan Menari-nari Berbasah-basah Lalu Menyemprotkan Air Dari Sedotan Pompak Itu Pertanyaannya Apa Hubungannya Dengan Pompak Dengan Perempuan Yang Berpakaian Minim Apakah Di sana Dengan Berpakaian Minim Seperti Itu Lalu Menggambarkan Kesederajatan Antara Laki-laki Dengan Perempuan Karena Tidak Ada Korelasinya Antara Pompak Air Dengan Perempuan Malah Ini Merupakan Merendahkan Perempuan Misalnya Seperti Itu Ini Yang Bisa Anda Kerjakan Sebagai Salah Satu Bentuk Memperdalam Bagaimana Kita Memperjuangkan Antara Kesederajatan Antara Laki-laki Dengan Perempuan Tentu Masih Ada Banyak Contoh Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Ada Banyak Kajian Juga Berkaitan Dengan Upaya Mesejajarkan Mensetarakan Laki-laki Dengan Perempuan Sekali Lagi Silahkan Tugas Dikerjakan Poster Dapat Dibuat Menggunakan Komputer Atau Dibuat Secara Manual Digambar Di Kertas Lalu Anda Foto Dan Dikirim Kepada Saya Demikian Akhir Pembelajaran Kita Hari Ini Selamat Belajar Tetap Semangat Menjaga Kesehatan Agar Kita Tetap Bisa Melaksanakan Aktivitas Kita Sehari-hari Dengan Baik Tolong Kita Sungguh-sungguh Dalam Belajar Yang Masih Belum Begitu Efektif Ini Karena Anda Harus Belajar Jarak Jauh Semacam Ini Ya Saya Yakin Anda Sungguh-sungguh Maka Dari Itu Mari Kita Pertanggungjawabkan Kepercayaan Orang Tua Terhadap Kita Dalam Belajar Oke Selamat Belajar Selamat Siang Terima Terima kasih.